Oke kawan, hari ini kita berada di desa penglipuran Bangli Desanya Asri Halo kawan-kawan semua, kembali berjumpa di channel Dadedi Suka-Suka Kali ini kita berada di desa penglipuran Bangli Desa penglipuran merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki konsep desa tradisional Sehingga mampu menjadi sebuah desa yang sangat asri Desa penglipuran, Asri Keunikan yang membedakan desa penglipuran dengan desa-desa tradisional yang ada di Bali Yaitu keseragaman pintu gerbang dari rumah masing-masing penduduk Yang terlihat hampir sama antara satu dengan yang lainnya Memasuki rumah penduduk, Anda akan melewati pintu gerbang dari batu bata yang terlihat sudah tua Di dalam pekarangan, kita akan menjumpai bangunan yang sebagian besar dininya terbuat dari anyaman bambu Dan juga kita akan disambut ramah oleh sang tuan rumah Desa ini berlokasi di jalan penglipuran, kubu Kabupaten Bangli, Bali Dapat ditempuh sekitar 1 jam 20 menit dari pusat kota dan pasar Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang Tata ruang desa penglipuran dibangun dengan konsep Tri Mandala Dengan konsep ini, tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah Yakni Utama Mandala, Madia Mandala, dan Nista Mandala Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari paling utara, membentang hingga ke selatan Di wilayah utara ada Utama Mandala Yang merupakan tempat untuk melakukan peribadatan dan pemujaan Yang terdapat pura desa Atau sering disebut dengan pura penataran Di bagian tengah merupakan zona Madia Mandala Yang merupakan wilayah pemukiman penduduk Rumah-rumah penduduk dibangun berjajar di sepanjang jalan utama Yang membentang dari arah utara hingga ke selatan Dengan luas area desa sekitar 112 hektare Penduduk desa penglipuran Bangli memiliki minuman khas yang disebut dengan loloh cemceman Minuman ini memiliki rasa seperti air tape dan memiliki warna hijau Karena bahan dasarnya adalah peresan dari daun cemceman Oke kawan bersama krunya Nah Deddy suka-suka Ini kru kita Di desa penglipuran juga terdapat hutan bambu yang memiliki luas sekitar 45 hektare Atau sama dengan 40% dari luas keseluruhan wilayah desa ini Yang juga berfungsi sebagai daerah resapan air Dan juga sebagai wujud jata dalam menjaga kesimbangan antara manusia dan alam Desa penglipuran terletak di daerah dataran tinggi Pulau Bali Sehingga udara terasa sejuk dan segar Saat ini desa penglipuran dihuni sekitar 230 kepala keluarga Yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, pengrajin anyaman bambu dan juga peternak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!